Puluhan kedaraan angkutan barang ataupun penumpang ditilang oleh petugas gabungan dalam razia di Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini untuk merahasia kedaraan angkutan yang mengalami over-dimension overload atau odol. Petugas juga turut mendapati kedaraan angkutan penumpang yang ujikirnya sudah habis masa berlaku. Bahkan ada satu bus pariwisata yang terpaksa diamankan. Jurnalis tribut Pekanbaru, Fernando Sikumbang akan melaporkannya. Untuk Anda, silakan Fernando. Oke, Siska dan juga Tribunas semua. Jadi kemarin Tribunas sudah dilakukan kembali proses penindakan terhadap truk odol yaitu over-dimension dan overload Tribunas di Kota Pekanbaru, Tribunas. Dan tidak cuma itu Tribunas, tim gabungan dari BPTD wilayah Riau dan juga Dinas Perhubungan serta Sar Lantas, serta di Lantas Polda Riau Tribunas bersama Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia gabungan di jalan SMA Min Tribunas dan mereka menindak sejumlah truk Tribunas dan juga truk dan mobil angkutan Tribunas, serta bus angkutan barang serta bus angkutan penumpang dan ternyata mereka mendapati satu unit bus penumpang tanpa dokumen sama sekali di Tribunas. Sedangkan bus tersebut tetap beroperasi di Kota Pekanbaru. Sehingga tim langsung menindak bus pariwisata tersebut dengan melakukan penahanan sementara hingga nantinya dokumen administrasi dari bus tersebut, baik KIR, kartu pengawasan hingga dokumen-dokumen lainnya dilengkapi sehingga bisa memenuhi uji kelayakan dan juga izin operasional untuk beroperasi mengangkut penumpang dari Tribunas. Karena ini menyangkut keselamatan para penumpang yang nantinya bakal menumpang bus pariwisata tersebut Tribunas. Dan selain itu Tribunas, petugas juga mendapati banyaknya truk angkutan, baik angkutan barang box maupun trailer dan juga truk angkutan barang lainnya Tribunas yang melebihi dimensi dan juga mengalami overload Tribunas karena mengangkut barang-barang melebihi kapasitas semestinya Tribunas. Dan petugas akhirnya melakukan proses penilangan dengan menilang puluhan pengendara Tribunas di ruas jalan SMA Amin tersebut. Dan jalan SMA Amin ini memang salah satu ruas jalan yang kerap dilintasi oleh angkutan barang dan angkutan penumpang Tribunas karena memang posisinya berada tidak jauh dari jalur lintas Pekanbaru Kampar Tribunas dan juga tidak jauh dari terminal Bandaraya Payung Sekaki Tribunas. Dan selain itu Tribunas tim gabungan sebelumnya juga sudah melakukan razia Tribunas di beberapa titik lainnya Tribunas seperti di jalan Rio Ujung, di jalan lintas timur perbatasan Pekanbaru Pulau Lawan Tribunas kemudian mereka juga melakukan pendendakan di ruas jalan Soekarno-Hatta Tribunas. Dan upaya ini Tribunas dilakukan untuk memastikan kendaraan-kendaraan tersebut layak jalan dan memiliki dokumen-dokumen yang lengkap Tribunas. Karena memang belakangan cukup banyak terjadi kecelakaan khususnya bus yang ternyata tidak memiliki dokumen sama sekali sehingga cukup membahayakan penumpang yang menumpangi bus tersebut Tribunas. Jadi tim gabungan yang melakukan razia tersebut mengimbau pada para pengendara khususnya kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang untuk memenuhi dokumen-dokumen yang ada diantaranya KIR sebagai uji kelayakan, kemudian kartu pengawasan serta memastikan kendaraannya tidak melebihi muatan maupun tidak melebihi dimensi yang semestinya Tribunas. Karena memang kondisi tersebut mengganggu para pengendara yang ada di sekitarnya serta membahayakan pengendara yang berada di sekitar turuk angkutan tersebut Tribunas. Dan mereka memastikan bakal melakukan razia serupa Tribunas di ruas jalan lainnya untuk memberi efek jerah kepada para pengemudi angkutan yang memang tidak kunjung mengikuti aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan Tribunas. Oke Tribunas, sekian dulu dari saya, Fernando Sikumbang, dari Tribunan Bukan Baru, kembali ke SISK di studio. Baik, terima kasih Fernando atas informasinya. Tribunas kami akan menampilkan pernyataan lengkap dari kabin angkutan di Subkan Baru, KIRUNAS. Berjalan dari DPRU, KOTAPA Baru, bersama KUKATAK BUNDA BIAO, bersama KUKATAK BUNDA BIAO, KUKATAK BUNDA BIAO, dan KUKATAK BUNDA BIAO, dan KUKATAK BUNDA BIAO. Pagi ini kami mengadakan kekirian razia gabungan terkait podol, buswayusaka, serta pelanggan-pelanggan kecil seperti ini jadi kami di sini pagi ini mengandangkan salah satu yang tidak mempunyai surat satu sama kalipun tapi dia beroperasi di Pekan Baru kami menghimbau kepada seluruh yang inginnya pos akutan perisata dan akutan barang agar memenuhi administrasi yang terhadap kami sangat berharap untuk dapat mematuhi terima kasih perlindungan perlindungan ada berapa jumlahnya hari ini? pagi ini yang terkait dengan kodol lebih kurang 65 Jumlah Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia